Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali di channel Aleka Jaya Teman-teman pasti sudah pernah melihat Karya saya yang Seperti ini ya Dan ini juga Ini adalah contoh-contoh Karya yang Saya buatkan tutorialnya Di video saya Sebelumnya Ini Saya akan menjelaskan dari Beberapa Bahan Yang saya gunakan Jadi bahan yang saya gunakan Ini ada dua macam Di sini Tapi sama-sama Ukurannya juga sama Masing-masing ini potongannya Satu senti Kemudian jumlahnya juga sama Jumlah isiannya sama jumlah Garis yang Di Alasnya itu juga Nah Untuk yang ini Ini tutorial Sudah saya buatkan Di video saya selanjutnya Cara memotongnya Kemudian bahannya Dari kertas apa ya Itu sudah saya jelaskan Ini dari kertas Sampul Biasanya kalau di tempat-tempat Fotokopi itu ada Ya Dan ini Ada garis-garisnya ini Ada garis-garisnya ini Garis-garisnya ini tempat saya mengukur Kemudian saya potong Pakai cutter ya Begitu Jadi hasilnya seperti ini Ini potong manual Kemudian yang ini Nah Kalau yang ini Nah Ini tidak ada garis-garisnya di belakang Karena ini sudah dari Pabriknya Sana Aslinya Kertas ini juga dari Bahan Kertas sampul Buffalo Itu ya Cuman disana itu Diproses dipotong-potong Khusus untuk anjaman Nah Kertas ini Ya Biasanya saya beli itu Seharga Kalau disini Rp2.000 Satu paket Itu kayak gini Ya Jadi kayak gini Nah Satu paket itu kayak gini Satu lembar Kertas yang dipakai alasnya Kemudian Satu Vendel kayak gini Ya Nah Untuk Vendel ini Ini kertas untuk isiannya Jadi sudah dipotong kayak gini Kita tinggal nyopot-nyopot aja Kayak gini Nah Dicopot ya Kemudian diisi disini Ya Diisi Kayak gini ya Dan sebagainya Dan sebagainya Nah Jadi itu kertasnya Nah Teman-teman Tercerah Nanti kalau Pakainya Kalau di tempat Teman-teman semua Ada yang Jualan seperti ini Yang sudah jadi kayak gini Itu malah Lebih bagus Dan lebih mudah Kita tinggal milih aja Warna yang sesuai Nah Warna yang cocok Dan warna yang Bagus Ya Kalau gak bisa milih Gimana Kalau gak bisa milih Ya seadanya aja Asal kita buatnya rapi Nanti Insya Allah Nilainya juga bagus Ya Terus Itu kalau belinya Satu Eceran ya Satu paket Basisnya Rp2.000 Nah Ini kemarin Saya beli Satu paket Serga Antara Rp60.000 Rp60.000 Kalau teman-teman Pengen beli Satu pak Untuk Misalkan Beli ulan Satu kelas Misalkan Silahkan Itu di Toko-toko Online ada Jual Itu bukan Saya Tapi Jadi Kayak gini Ini Satu pak Isinya Kayak gini Ya Ada 50 lembar Alas Dan 50 paket Isian Jadi Kayak gini Silahkan Nanti Kalau teman-teman Mau beli Secara Rombongan Selain Yang Satu Sentimeter Ada Juga Yang Setengah Senti Jadi Kayak gini Kecil-kecil Jadi Potongannya Kecil-kecil Nanti Kalau Bikin Anyaman Itu Lama Banget Lama Sekali Kalau Bikin Anyaman Nanti Pasti Lama Sekali Karena Ini Kan Kecil-kecil Dan Prosesnya Juga Nanti Panjang Dan Ini Isiannya Juga Kecil Setengah Senti Atau Misalkan Pengen Membuat Variasi Dengan Isian Besar Juga Tidak Masalah Tidak Bisa Tapi Itu Tadi Ini Dijual Terbisa Antara Yang Kecil Sama Yang Yang Besar Yang Satu Senti Sama Yang Senti Tinggal Kebutuhannya Aja Nanti Teman-teman Bisa Ya Oke Cukup itu Sedikit penjelasan Tentang Kertas Anyaman Terima kasih Sudah menyaksikan Video saya Dan Jangan lupa Like, Comment, dan Subscribe Di-share juga Ketemu Tentang 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 Bisa Bermanfaat Dan Sampai Cuma Di Video Selanjutnya Oke Terima kasih Assalamualaikum Barangkulauan Mari Assalamualaikum Tentang Assehen Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton